Terima kasih Di Banjarmasin, CV Nonins Ins di Jalan Sultan Adam adalah salah satu usaha rumahan yang melayani jasa sablon kaos kaskam yang cukup pusat berkembang. Pelanggannya sudah banyak dan tersebar di wilayah Kalimantan, bahkan Sulawesi dan Jawa Timur. Terima kasih Awalnya 2003, itu dari hobi saja sih sebenarnya. Dari hobi kita main clothing dulu awalnya. Jadi kita lebih ke penjualan. Bikin sendiri, jual sendiri, bikin sendiri, jual sendiri. Jadi lama-lama kan, teman-teman pada tahu. Jadi kita bikin kaos, kita bikin kaos, kita bikin kaos, kita bikin ini, kita bikin ini. Jadi dari 2003 pergerakannya seperti itu dulu. Kesini-kesininya yang order makin banyak, ya akhirnya jadi seperti ini. Kalau dulu sih universal, BMS lah semua dari mahasiswa, SMA, klub, instansi. Tapi kalau lebih sekarang, kita lebih ke klub-klub. Motor, mobil, lebih kotomotif loh ya. Kalau sablon kita standar, itu kita menggunakan tinta plastisol. Tinta plastisol, satu, kenapa kita memilih tinta plastisol? Pemakaiannya lebih santai. Ya kan, basisnya kan ringat. Jadi kalau beda dengan rubber, itu kan basis air. Kalau rubber kadang suka mampet. Kalau plastisol kan dibiarin satu bulan atau satu minggu juga. Di sablon nggak apa-apa, lancar aja terus. Ya itu, satu, kualitas lebih bagus plastisol juga. Tapi kesulitannya kadang bahan bakunya, kita harus mengoder keluar. Kalau teknik macam-macam sih, kita kadang, kan ada kalau sablonan kan, ini kita ada yang pakai blok-blokan. Kalau model seperti itu separasi. Jadi kalau separasi ini, kadang proses-proses kerumitannya aja sih. Kalau sekarang kan ada kita pakai titik-titik dot-dot ini kan buat membentuk desain. Kalau blok-blokan lebih enak. Bikin up-druckannya lah. Tahapan kita dari, kalau dari kaos ngedesain dulu, ngedesain. Kadang sama pelanggan juga kita plus desain dulu untuk awal. Jadi desain itu kadang kalau, kadang ada beberapa kali revisi. Terus ada juga yang satu kali desain, udah oke, jalan. Ada yang sampai sepuluh kali revisi, baru jalan. Kalau sudah oke di desain, baru materi-materi-materi kayak ukuran dari pelanggan harus kita kumpulkan. Terus kalau sudah selesai, beli bahan, potong, sablon, dipres, baru jahit lagi. Tapi kalau di kita ada dua, ada yang langsung jadi baju, langsung kita sablon. Itu biasanya kita mengatasin buat yang orderan dari teman-teman yang cepatnya. Yang cepat, urgent. Biasanya kita tetap menyesuaikan sama kebutuhan bahan. Kalau proses sablon cepat sih. Kalau seratus itu satu hari juga selesai. Tergantung warna. Tergantung warna sama tingkat kerumitan desain. Pemilikan keras apa-apa? Ya, standar lah. Ada tinta, ruckle, screen, top gun. Kalau kita pake timtop lapisol, makanya harus pake top gun gitu. Kalau pakenya rubber, kita pake head dryer, udah bisa. Dari semua kapan itu yang paling rumit dan sulit? Kadang yang kerumisannya yang hot gun ya Kadang karena kelamaan suka ngantuk, karena anak apa yang kegak sedih malam Itu yang bikin lama, apalagi kalau warnanya udah banyak gitu kan sampai 12 warna Ya bayangin aja putar satu kali putaran meja itu Kendala listrik sama bahan? Iya, kendala listrik bahan, kadang ada tambahan-tambahan Atau yang orderan mendadak, pengen cepat bahan nggak ada Terus kendala listrik, biasa kalau kita kerja deadline, tiba-tiba listrik mati, padang Masih belum bisa diatasin, soalnya kita harus butuh genset gitu, dengan kapasitas yang besar ya Kalau nggak ada persaingan sih, ya mengalir aja, berinovasi terus, ya kembali ke kitanya, kualitas, dibenahin, ya bersaing sehat lah Ada lagi branding dan marketing kita, karena kita main di adventure ya, jadi kita sering support-support di event-event, terus hadir di event-event Dan tuliskan, ya branding dari situ, jadi jaringan kebuka di sana gitu loh biasanya Jadi dari ada klub motor, klub mobil Karena dari situ kan larinya ada yang pengusaha, ada yang instansi, ada yang dokter, ada yang polisi, segala macam Kalau kita lihat teman-teman Sablon di Jawa, biasanya ada komunitas ya Kalau di sini, saya masih belum lihat, rata-rata masih main di sini sendiri Harapan saya sih adanya komunitas Sablon di Kalimantan Jadi maksudnya biar kita bisa berbagi ilmu, berbagi orderan di sana juga kan, bagi link juga di sana Dan harapannya ke pemerintah ya, ini industri kreatif gitu loh Jadi diperhatikan lah, di support dengan mungkin ada kooperasi kita buat permodalan, mungkin fasilitas peralatan Mungkin seperti itu, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang dari mungkin teman-teman yang baru-baru pemula kan Ya tadi harapannya di komunitas sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!